Di bulan November ini banyak KPM yang pencairannya lewat KKS komponen balita yang belum cair Nah, ini apa penyebabnya? Sebagai contoh, yang paling banyak terjadi adalah ketika salah satu KPM memiliki komponen balita dan anak SD Namun di bulan November ini hanya cair sebesar Rp150.000 saja Nah, itu artinya hanya komponen SD saja yang cair Sedangkan untuk kategori anak balita yaitu belum cair Nah, apakah penyebabnya? Ada beberapa kemungkinan atau penyebab untuk kategori balita belum cair atau bahkan tidak cair Setelah diselidiki dan dicek semuanya Ternyata bukan hanya beberapa KPM saja yang mengalami bantuan khususnya kategori balita belum cair Ternyata itu terjadi secara nasional dan hampir seluruhnya Yang dibalitanya tidak masuk hitungan Jadi, menurut pantauan koordinator kami Satu, ada kesalahan sistem nasional dari pusat Kemudian kedua, kemungkinan balitanya adalah anak kehamilan yang ketiga Jadi, untuk anak kehamilan yang ketiga untuk saat ini sudah tidak terhitung lagi Jadi, mulai tahap ini aturan tersebut sudah diterapkan ya Tapi, semua itu belum tahu pasti Kita lihat tahap air ini Nanti kalau yang balita kembali normal dapatnya Berarti memang ada kesalahan sistem secara nasional Kemudian yang ketiga, anak balita usia tanggung Yaitu ketika balita sudah umur melebihi 5 tahun Atau di bawah 6 tahun Maka, sistem diduk capil mendeteksi bahwa anak tersebut bukan lagi anak balita Sehingga secara otomatis tidak terhitung Sehingga ketika KPMnya memiliki satu anak tunggal Yang usianya kini lebih dari 5 tahun Dan tidak memiliki komponen lainnya Seperti anak SD dan anak SMP atau SMA Maka, jika dicek akan terlihat di keterangannya Itu tidak ditemukan komponen seperti ini Ya Nah, itulah beberapa alasan atau penyebab komponen balita Banyak yang belum cair atau bahkan tidak cair Namun, kita tetap berperasa kebaik Mudah-mudahan itu hanya sedikit ada kesalahan dari sistem Sehingga nantinya akan kembali normal Dan bantuannya bisa kembali cair Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh